Jika aku biarkan, ajian ini akan memakan banyak korban yang tidak berdosa. Terima kasih telah menonton! 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 Barna, sekarang kau sudah bebas! Kembalilah kepada ibumu! Ibumu pasti mengkhawatirkan! Terima kasih, Gusti Prabu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kusti Prabu! Kusti Prabu! Saya mohon pamit! Aku pun harus pamit! Sampu rasu! Sampai! ...sirata al-lazina an'amta alaihim... ...ghairi al-maghdubi alaihim... ...waladzallin. Tepat, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu dah guduh belum? Belum. Nah, udah gak apa-apa. He, he, kata Raden, salat sahnya shorat itu harus pakai wudhu. Wudhu dulu. Saya dulu, Atuf. Bentar, saya dulu, Atuf. Saya dulu. Tinggir sini. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sih telat, Bu, Bu, Nak. Kamu yang telat matuh. Kacau. Malu sama Raden. Kacau. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih, Guru. Dengan demikian, Raden hanya perlu menambah tenaga dalam untuk bisa menguasai semua jurus itu dengan sempurna. Hari ini kita belajar tentang hebatnya kita menepati janji, Bama. Sangat penting kita menepati janji. Lihatlah Paman Barna, beliau sudah menepati janjinya, walaupun nyawa sebagai taruhannya. Maka Allah SWT juga sudah berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 91. Yang artinya, dan tepatilah janjimu dengan Allah apabila kamu berjanji. Sedangkan kamu sudah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sungguh Allah SWT mengetahui apa yang kalian lakukan. Maka paman-paman.